Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kebimbangan terutamanya orang asal Sabah ini bahwa bahasa etnik akan tukus dalam zaman Bagi kami di Pesatuan Son Loduk Sabah beberapa inisiatif telah kita laksanakan selama 10 tahun ini bermula dengan inisiatif untuk memertabatkan bahasa ini dengan banyak program-program yang telah diadakan melalui pelastarian dan di antara hasilnya yang telah kita capai pada tahun 2015 adalah untuk mengeluarkan HATON, yaitu satu kinerik dan satu sekolah-prasekolah untuk murid yang diantara 5 tahun sehingga dewasa berumur 16 tahun di mana kita mengajar mereka bagaimana bertutup di dalam bahasa Suang Loduk ini kita juga telah bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengeluarkan siri kedua HATON ini dan dijangka siap dalam mungkin awal kemudahan di peringkat masyarakat Suang Loduk ini saya ajak mereka untuk bersama-sama kita bersama-bersatu untuk anak cucu kita di masa hadapan untuk mempertahankan bahasa Suang Loduk ini saya terima kasih kepada lembaga kebedaan Negeri Sabah dalam memainkan peralangan yang cukup penting bagi memastikan semua bahasa etnik di Negeri Sabah ini terutamanya kalangan orang asal Sabah dapat diperahankan, dimertabarkan, dapat dipulihkan dan seterusnya dapat kita sama-sama guna pakai bagi anak cucu kita di masa hadapan